Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mister, Halo Miss Selamat datang di channel Hamster Mania dan Pet Mania Awak datang, kami sambut Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan informasi terkait video terbaru dari kami Bagi Miss dan Mister yang ingin konsultasi terkait hamster dan hewan lainnya Silahkan gabung saja ke grup yang telah kami sediakan Serta bagi Miss dan Mister yang ingin belanja untuk keperluan hewannya Silahkan kunjungi Sopi Hamster Mania Hamster Mania telah menyiapkan 4 ciri khusus hamster yang siap kawin Yang kita peroleh dari pengalaman dan juga dari artikel yang telah kami baca Untuk yang pertama yaitu adalah umur ya Mister Jadi untuk menentukan bahwa hamster itu siap kawin Cara yang paling mudah yaitu adalah umur Dimana untuk umur yang siap kawin dari masing-masing jenis hamster itu berbeda ya Untuk Campbell sendiri itu umur untuk bisa kawinnya paling cepat Dimana dia bisa kawin saat umur 2 bulan Hamster YW ataupun hybrid dan juga Syrian Itu bisa kawin di saat umurnya 3 bulan Dan yang paling lama itu adalah hamster Boborski Dimana paling cepat dia bisa kawin saat umurnya itu adalah 5 bulan Umur yang telah saya tadi sebutkan itu adalah umur dewasa Ataupun umur yang siap kawin Namun jika misalnya tadi saya katakan Campbell 2 bulan itu kan sudah bisa kawin Namun kalau misalnya Campbell 4 bulan tidak mau kawin-kawin berarti ada yang salah Yang salah itu banyak ya faktornya bisa genetik bisa juga dari masa birahinya Atau juga bisa karena faktor dari adaptasi fisiologi maupun adaptasi tingkah laku dari hamster tersebut Sehingga mengakibatkan hamster teman-teman di rumah itu tidak mau kawin Dan kemungkinan dia sudah kawin tapi tidak melahirkan Nah berarti ada faktor lain lagi Bisa jadi karena hamsternya itu mandul Kalau misalnya dirasa untuk melihat umurnya ini sulit Ada cara yang kedua yang bisa kita lakukan Untuk mengetahui hamster itu siap kawin Yaitu adalah dari bentuk tubuhnya Terkadang kita membeli hamster ke pemjual Penjual itu malah tidak tahu umur hamsternya Jadi sebagai pembeli kadang kita kebingungan Ini berapa nih umur dari hamster Untuk hamster jenis serian yang dewasa itu memiliki tanda yang cukup jelas ya Yaitu adalah ada dua sisi testis di belakang ataupun di samping dari ekornya Itu sangat jelas sekali jika umurnya sudah 3 bulan ke atas Dan itu menandakan bahwa hamster serian tersebut sudah siap untuk membuahi si betina Selain itu juga untuk yang betina itu bisa dilihat dari mulai tampaknya puting susu ya Walaupun memang ya tidak terlalu jelas Karena kalau sudah sangat jelas itu tandanya bukan siap kawin Tapi tandanya dia sudah hamil Selain dari bentuk tubuh dari kelaminnya Bisa juga dilihat dari ukuran ataupun panjang tubuh Nah jika panjang tubuhnya sudah mencapai ukuran yang hampir maksimal ataupun sudah maksimal Maka sudah bisa dipastikan bahwa hamster itu sudah siap kawin Jadi sebagai contoh kalau Roboroski itu kan 7 cm Nah kalau ukurannya sudah mendekati 7 cm itu tandanya dia siap kawin Kalau hamster winter white jika ukuran tubuhnya sudah hampir 9 cm itu tandanya juga bisa siap kawin Dan juga hamster Campbell Jika ukuran tubuhnya itu adalah 10 cm Tandanya juga siap kawin Begitu juga dengan Sirian yang ukuran tubuhnya 3 kali lipat dari Roboroski Dimana jika ukuran tubuhnya itu sudah hampir 20 cm ataupun mendekati 20 cm Itu tandanya siap kawin Nah kalau misalnya dirasa dari ciri-ciri tadi umur dan bentuk tubuh ini masih belum Belum maksudnya belum bisa memastikan bahwa hamster ini siap kawin Nah tenang selain kita melihat dari ciri fisiknya ya Dari ciri fisiknya juga bisa melihat dari tingkah lakunya Nah ciri yang ketiga ini adalah perilaku dari hamster yang siap kawin Yang paling mudah itu adalah ketika kita memegang bagian tubuhnya Itu dia seperti mengangkat bagian dari duburnya ya Intinya bagian belakang tubuh dari hamster tersebut Terutama jenis Sirian itu nampak sekali ketika kita mengelus-ngelus pada bagian tubuhnya Dia akan mengangkat bagian belakangnya Itu tandakan bahwa dia siap untuk di kawin Untuk ciri yang selanjutnya yaitu adalah Jika itu adalah hamster jantan Dia akan lebih suka menguber-nguber si hamster betina Jadi misalnya kalau si hamster jantannya ini suka menguber-nguber Suka ngejar-ngejar betina Padahal awalnya biasa-biasa aja alias kalem Nah ini menandakan bahwa hamster tersebut Terutama yang jantannya itu sudah siap kawin Jadi disitu hamster mainnya sudah memberi tahu kan ya bahwa Ada perbedaan khusus diantara hamster jantan dan hamster betina yang siap kawin Selain perilaku-perilaku tadi ada juga perilaku lain Yang menandakan bahwa hamster itu siap kawin ya Yaitu adalah ketika hamster itu birahi dan tidak tersalurkan Dia biasanya jadi menggigit Ya bukan berarti menggigitnya dia menggigitnya ganas ya Tidak juga Ya istilahnya aja gigitnya ngemut-ngemut Itu tandanya dia minta kawin Nah jika misalnya dari perilaku Dari bentuk tubuh Belum juga menemukan hamster itu siap kawin Nah ini ada juga alternatif yang keempat Yaitu dari kelanjar bau Terutama dari hamster serian Nah hamster serian itu ada memiliki kelanjar bau Sebenarnya hamster yang lain juga memiliki si kelanjar bau Tapi kelanjar baunya tidak sebesar Dan ya tidak sebau dari hamster-hamster jenis mini ya Oleh karena itu terkadang mister tuh heran Kok hamster seriannya ini bau ya Dan mengeluarkan cairan Bukan di bagian anus maupun di alat kelamin Tapi di bagian tengahnya Nah di bagian tengah itu Itu adalah kelanjar bau Nah kalau hamster serian sudah mengeluarkan kelanjar bau Itu tandanya dia minta kawin Atau dia ingin kawin Oke mister cukup sekian dulu video kita pada kali ini Jika mister ada yang ingin ditambahkan Mungkin ada yang kurang nih Dari penyampaian saya Mengenai ciri hamster yang siap kawin Silahkan tulis aja di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax